Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya terjadi di tarantula entusias pada kesempatan kali ini kita akan set up kandang salva bersama masih bersama bro Egi ini untuk alasnya sendiri kita gunakan eh kertas ya kita juga bisa menggunakan kertas koran dah ini kita campur ke cokobart ini kita bikin sendiri ya kita rebus lalu kita potong kita potong dan kita jemur Oke setelah kita tabur seperti ini kita tabur merata ini kita bikin kandang salva yang sederhana tapi mewah ya tetap mengutamakan estetika nah kita sebarin merata setelah itu kita kasih bisa kasih ranting kayu ataupun ini kebetulan kita punya kulit kayu yang sudah kita bersihkan sebelumnya nah ini kulit kayu kering bisa dijadikan hiding cave juga bisa dijadikan tempat dia manjat atau nakering nah ini kita lagi menyesuaikan posisi yang bagus ya oke oke mantap selamat sekali Bung Egi ini kita taruh waterdisknya jangan lupa untuk gexnya sendiri kita bisa menggunakan gex ukuran sml cper maupun yang tinggi ya disesuaikanlah dengan ukuran salva nya kebetulan salva kita berukuran sekitar 20 30 cm jadi masih muat di gex ini sebentar bro egik lagi mengambil salva nya ini salva nya masih jambi jadi kadang masih gigit dia belum terlalu kalem reptil tidak bisa jina tuh lihat reptil tidak sama dengan mamalia sangat cantik sekali ya set up kandang dari bro egik ini jadi teman-teman bisa meniru set up kandangnya semoga bermanfaat inilah bentuk kandangnya bisa kita taruh di kamar sebagai hiasan kamar kita ketika kita kesepian dan merasa kesunyian oke sekian dulu video kita kali ini terima kasih banyak bagi yang sudah menonton dan jangan lupa like comment dan subscribe serta share ke teman-teman kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati